Intro Setelah melakukan pertemuan antara lima kepala desa dengan pihak manajemen perusahaan terkait keluhan warga yang meminta dibuatkan sumur sebagai solusi mendapatkan air bersih pihak perusahaan antibawan energi Indonesia atau TEI mulai membuatkan sumur di desa Matabu Kecambatan Nusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Kepala desa Matabu, Juni Setiawan menyampaikan terima kasih karena ada aksyen dari pihak perusahaan untuk menindaklanjuti tuntutan warga tentang air bersih untuk keperluan sehari-hari Sabtu 2 Maret 2024 Menurut Juni, untuk saat ini yang disangkupi dari pihak perusahaan sewaktu musyawarah ada 4 sumur Namun dari awal kebutuhan bagi warga adalah 40 kakak Ada tindak lanjut atau bereksemnya dari pihak perusahaan untuk menindaklanjuti tuntutan warga tentang air bersih untuk keperluan sehari-hari Memang untuk saat ini yang disangkupi dari pihak perusahaan kemarin sewaktu kita mesawarah itu ada 4 titik saja dari awal kebutuhan kita adalah 40 kakak yaitu 40 titik Nah diberikan acara itu kemarin disampaikan ini bertahap ada kelanjutannya Jadi saya dari kepala desa berharap kepada pihak perusahaan yang terkait untuk tindak lanjut ke depannya tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan kita dari awal yaitu 40 kakak yang dipenuhi seluruh warga desa matabu yang terdampak di bataran segi sungai mau direalisasi apabila tidak takutnya ada gesekan di warga gara-gara ada yang dikasih ada yang tidak nantinya kecemburuan sosial ini dari perusahaan apa yang pertamanya Pada hari ini PT.T yang untuk esennya hari ini setelah penggelian semuruh plus gurung-gurung nanti dikasih tandun tambah mesin penyedot airnya plus juga pemasangan listriknya Dari Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah Ahmad Farizali Haji Suryansa melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya